KEMARIN X4 X4 X5 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 Jadi tadinya malah gak kepikiran sama sekali Jadi cuma H-2 atau H-3 baru kepikiran Yuk bikin silaturahmi sama adik-adik santri Tafis Quran Bukan untuk merayakan tapi untuk memperingati Ulang tahunnya putra kami Yang satu tahun Karena katanya kalau semakin banyak yang doain Semakin cepat dijabah Jadi yaudah memperingatinya dengan cara yang sederhana aja gitu Doa bersama sama makan siang gitu aja Iya karena aku melihat anak umur satu tahun tuh belum ngerti ya Jadi kalau dibikin pesta yang besar-besaran juga Itu jadinya pesta buat orang tuanya Buat nenek kakeknya gitu Mereka yang menikmati Itu utanya juga gak ngerti juga Kayak tadi juga dia udah mulai ngerengek segala macem gitu Bahkan mungkin dia juga gak ngerti kali ini acara apa gitu Jadi kami berpikir kayak sepakat nantilah kali ya Kalau misalnya Uta sudah umur 3 atau 4 tahun Insya Allah dia udah ngerti bahwa Oh ya hari ini saya berulang tahun Oh gini-gini segala macem Mungkin juga udah mulai sekolah Punya teman segala macem gitu Baru kita mungkin kalau ada rezeki kita rayakan Mengenai perkembangan sang anak di usia 1 tahunnya Kinos mengatakan senang dan takjub dengan tumbuh kembang Uta yang terbilang cukup besar Dimana pada usianya sekarang ia terbilang cukup aktif dan tanggap Mengingat ini merupakan anak pertama Lalu apakah Gina dan Kinos termasuk orang tua yang posesif pada anak mereka Dia senang aja tiba-tiba siap Kita gak pernah ngajarin secara khusus gitu Ayo ngomong apa, ngomong apa, enggak Tiba-tiba dia bisa ngomong papa, tiba-tiba bisa ngomong opah Yang masih gampang-gampang, ibun belum bisa ibun Baru beberapa kata yang mungkin terdengar lebih mudah daripada kata-kata yang lain gitu Merakak sudah mulai kayak 2-3 step untuk merakak udah Sebulan yang lalu itu dia kayak guling-guling pun belum bisa Jadi 2 bulan lalu dia bisa guling Sebulan yang lalu dia udah mulai bisa duduk sendiri cepet banget Melihat sang buah hati yang kini sudah menginjak 1 tahun Lalu adakah keinginan Kinos dan Gina untuk kembali memiliki ngomongan? Pokoknya kalau misalnya memang diizinkan oleh Allah Punya adik buat utak pengennya di angka yang bedanya 2 tahun atau genap gitu Misalnya jangan 1, jangan 3, atau jangan di tahun kelima pengennya genap Nggak tahu kenapa cuman kata orang tua aja sih Maksudnya enakan genap gitu